Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Akan membangunkan rumahnya Di surga Dan mengeluarkan Sampah dari mahjid Merupakan maskahinya Jadi ini ada perintah Membangun mahjid Dan mengeluarkan Sampah atau kotoran Dari mahjid Tentu kita sama-sama Membangun mahjid Itu merupakan perbuatan Yang sangat mulia Baik dibangun sendiri Maupun secara bergotong Royong Baik dibangun dengan tangan sendiri Maupun dikerjakan orang lain Lalu apa keutamaan dan pahala Membangun mahjid Maka salah satu Pahala atau keutamaan Membangun mahjid itu adalah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akan dibangunkan Rumah Di dalam surga Dengan kata lain Kalau kita membangun mahjid Maka rumah kita Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sudah disiapkan Di dalam surga Selain kita dianjurkan Membangun mahjid Kita juga dianjurkan Membersihkan mahjid Menjaga mahjid Nah salah satu pahala Membersihkan mahjid Membersihkan mahjid Mau mengotori mahjid Mengotori mahjid Kita akan dibangunkan rumah Di dalam surga Kenapa? Karena kalau kita menjaga Kebersihan mahjid Mengeluarkan sampah dari mahjid Kita akan mendapatkan Mas Tawin Untuk menikah Dengan bidadari Sebanyak mungkin Di dalam surga Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa Laih dasar berjalanul ini Rabbana taqobbal minna Innaka anta sami'un alim Wadub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa adubu ilaih Warhafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh